Hai kawan sekarang jam jam 4 pagi dan kita mau jalan ke Surabaya karena kita mau melanjutkan perjalanan kita yes kita mau perjalanan kemana? berapa kota? kita bakal ke Jember, Penyuwangi, Bali, Kelombok yes berarti lumayan panjang lumayan panjang perjalanan 10-11 hari mungkin mungkin 10-11 hari yaudah oke kalau gitu ikutin terus perjalanan kita selamat menikmati siapa ya? ada siapa ya disana kita lihat-lihatin kita terus kita sudah menangin orang Korea orang Korea selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sudah diganti selamat menikmati Mau makan nasi kerawu di Sidoarjo Hai kawan-kawan Akhirnya kita sampai di Sidoarjo Sekarang kita jalan mau ke Mau jalan ke Kita jalan mau ke Mau jalan ke sama jalan Yang penting jalan jajan Vandal ya Jangan lupa like, komen, subscribe Sekarang kita menuju Pondok Jati di Sidoarjo Di Sidoarjo ada nasi kerawu Nasi kerawu itu sebenarnya makanan khas gresik Tapi kita ketemu di sini Nasi kerawunya enak banget Dan menurut pilihan jalan jajan Vandal Ini nasi kerawunya enak banget Ini juga kawan-kawan Sidoarjo ada yang udah tahu Tapi mungkin kawan-kawan yang baru pengen ke Sidoarjo Mungkin ada yang belum tahu Jadi wajib dicobain Yes Langsung kita lihat saja Yuk Bapak Ine Hai Bapak Ine Hai Bapak Ine akan menemani kita sepanjang Makasih hi tau mas dan kita dari kawan-kawan kita ada di wawa nasi kerawu ini katanya enak banget kita masuk ke dalam Sipi, tempatnya lagi sepi. Bila Wawa tidak berjualan di sini, maka Wawa bergeser di Ruko Pondak Jati Blok BV No.16. Halo Mbak, kita mau pesen nasi kerawu. Nih, kita mau tanya-tanya dulu nih Mbak. Ini Wawa ini jualnya udah sejak kapan? Saya sih taunya ini udah lama, ya kan? Di Segarjo dulu, mulai tahun 2010. 2010. Mulai tahun 2010? Keliling dulu. Oh, keliling dulu? Oh, keliling dulu. Keliling itu gimana? Keliling pake sepeda motor. Oh, pake sepeda motor. Nah, emang jualnya cuma kerawu atau ada yang lainnya? Ada kerawu, kerangisayangan, kerawang, bulu, sakit, jaging cuapa. Semuanya ada jaging cuapa. Semuanya ada jaging cuapa. Iya. Jadi kan aslinya makanan yang disaksisik, bener ya? Iya, bener. Iya kan? Kenan. Emang ada yang orang gersik gitu? Ini Wawa saya. Oh, gitu. Oh, berarti yang masak asli gersik? Iya. Oh, mantap. Iya, masak asli gersik gitu kan kawan-kawan. Kalau Wawa ini nama atau? Iya, nama saya sama saya. Oh gitu? Iya. Iya, Zahwa sama Najwa. Oke, kawan-kawan. Ini udah dateng nasi kerawunya yang campur. Jadi dagingnya campur sama jerawat. Sama jerawat. Sama jerawat. Sama jerawat. Yang ini, ini kumpukan. Ini bukan kuah, Sob ya? Bukan kuah ya? Tidak ada kuahnya kalau masih. Sekarang kita coba, mas. Yuk. Oke, sekarang kita cobain dulu. Nah, ini ada telur rasinya. Sebenarnya disediain sesetap. Tapi kayaknya enggak akan tekan. Ini loh dagingnya. Daging suwir. Ini daging suwir. Kamu suka hati ya? Oh, ada kerengsenganya juga. Dicobain kerengsenganya juga. Oke, kita makan sekarang. Sekarang kita makan. Ini enak banget. Dagingnya di suwir. Terus dia pakai kayak ini namanya apa sebenarnya? Oh, serundeng. Serundeng. Serundeng itu dari kelapa. Oh, ini apa yang bertambah-tambah ini ya? Ini semuanya serundeng ya? Serundeng juga ya? Cuma warnanya beda-beda ya? Iya. Serundengnya, sambalnya, sama dagingnya. Mantap bener. Jadi serundengnya dimasakkan macam-macam. Tuh. 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 Enak banget. mantep pak emang ini mantep banget wah itu apa tuh dulu sebenernya ini bukan pertama kali gue kesini tapi dulu kalo kesini kadang siang-siang udah habis karena lagu banget kawan-kawan kalo mau kesini baginya pagi atau gak tau ya mungkin sekarang ini jauh lebih banyak jadi bisa bisa lebih lama empuk banget dagingnya dagingnya empuk bubunya rawon banget dah pokoknya enak sekarang waktunya nyobain kerengsengan ya kerengsengan ini kayak daging sapi gitu cuma masak kayak gimana ya kerengsengan masak kerengsengan kalo orang surabaya bilang sih masak kerengsengan tuh liat tuh dagingnya dagingnya ini empuk banget enak kan enak kan enak enak tangannya gede banget yoi enak 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 rawonnya enak tapi yang paling terbaik kerawunya kerawunya ini Ini wawah. Wawah banget deh. Jadi dikasih ini. Ini namanya sate kelopo. Itu sate kelapa maksudnya. Baiklah, kita coba. Seperti yang tadi dibilang, semuanya yang ada di bawah itu daging sapi. Menyenang banget kok. Daging sapi dibalut sama kelapa. Jadi kawan-kawan, nasi krawu itu 24 ribu. Itu kayak tadi ya, yang sepiring itu. Terus kalau krengsenya 25 ribu. 25 ribu juga. Kalau sate? Sate 28, 10 tusul. Jadi kawan-kawan, jangan lupa ya. Kalau itu si Giorgio harus mampir ke wawah. Nasi krawu wawah pokoknya. Sari kawan-kawan. Kawan-kawan. Mau cari makan malam. Katanya tempat ini enak banget. Kita belum pernah nyobain. Tapi terkenal banget nih katanya. Ini di Surabaya, di belakangnya Pasaratung. Orang Surabaya pasti tau kan dimana. Pasti tau Pasaratung. Namanya Nasi Cumi. Nasi Cumi Pasaratung. Sekarang kita coba ini. Yuk. Jadi kawan, kalau di sini ditulisnya sih bukanya 24 jam. Dan tidak buka cabang. Berarti cuma satu-satunya di sini ya? Oh iya. Kawan, malam ini kita lagi jalan bareng tim Panda dan ini namanya Sony. Oke. Dan ini istrinya Sony. Namanya Anne. Masalah sih. Udah dari tahun berapa? 70. Tahun 70? Oh dari Nenek. Nenek turun ke Ibu. Turun ke Ibu. Oh ini udah tiga. Tiga generasi berarti. Tiga generasi loh. Ini Cumi. Ini paru babat khusus. Paru babat khusus. Ini telur. Ini peyak udang. Cerundeng. Mie. Berarti kalau komplit semuanya dapet? Semua. Semua dapet. Cumi, paru, paru, babat, khusus, peyak udang. Wow. Oke, oke, oke. Oke. Kita cobain. Kalau gitu kita makan dulu ya bu ya. Thank you. Nah ini kawan-kawan. Di depan kita udah ada nasi... Nasi komplit. Cumi komplit. Nasi komplit ya. Berarti ada cumi, ada empal, ada telur, ada babat, ada usus, ada paru, sama peyak udang. Peyak udang. Ini peyak udang. Kita cobain sekarang. Nah ini cumi. Ini cumi-nya. Cuminya gini. Cuminya bukan cumi yang kecil-kecil gitu ya. iya, cumi nya cumi gede iya 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 peran nya enak banget iya, jadi bukan cuma cumi tadi aku pikir cumi sama nasi gitu doang ternyata nggak ada empal, telurnya, ada tahunya ada babatnya juga ya terus bayangan aku tadi pas bilang nasi cumi nasi cumi yang hitam itu loh sem tapi ternyata ini tuh kayak nasi campur gitu ya iya, nasi campur terus bumbunya kayak simur-sumur gitu dia manis-manis gitu enak banget terus nggak ada bau-bau amisnya enak teman ini enak yang mau cari belakangnya pasaratum aku ketik di waste atau di google map nasi cumi itu langsung diarengin disini katanya nggak buka cabang, dia cuma itu doang ini emang-enak katanya kalau makin malam makin rame ya hmm ini yang saya cuma cobain ini yang harus kita coba ini nasi cumi rawan nasi rawan? tapi pakai cumi? iya cobain deh kok lucu ya, cumi tapi pakai rawan enak banget makan wang kawan makan wang kawan mulai enoin masalahnya, ya kan? ini cuminya bingung gitu dia berenang kok di rawan hahaha 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 mantepnya? abis loh sayang enak enak banget ini masih enak banget aku juga baru nih ngerasain cumi bahan rawan bahan rawan dan nyata enak hmm gak tau jadi bagaimana? abis dari sini? kita mau lanjut makan dimana lagi? hmm hmm mabuk juga hahaha hahaha bau cumi dan oke kawan kita sudah selesai makan kita selesai makan kita udah kenyang banget jadi setelah ini kita tirahat oh aku pikir makan lagi masih cukup kok perutnya buat makan lagi kalau gitu oke kawan-kawan kita menuruti babang Ivan jadi kita balik dulu kita istirahat karena besok pagi kita harus berangkat untuk touring kita menuju Jembor iya besok kita mau menuju Jembor ya oke kalau kalian suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe salam 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 Terima kasih.